Jadi syawal kalau di kearifan masyarakat kita itu identik dengan pernikahan. Yang namanya kalonan, kalonkur aja. Itu kan sebelum lah. Beganti calonnya. Beganti calonnya. Nah, kita juga diberatkan dengan yang namanya tuntutan-tuntutan di Olimah. Tuntutan di Olimah, bang? Harus gini lah, harus gitulah. Olimah kan? Oh, apa ya? Kalau di tempat tertentu itu sampai tujuh hari, bang? Ya, tujuh hari itu tiap hari ada kenduri di rumah, kan? Betul. Tapi ada yang hilang hari ini itu budaya malam boh gaca. Iya, boh gaca. Boh gaca. Boh gaca kan sekarang 3 malam. 3 malam ya. Saya waktu itu istri kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 malam. Soalnya kan cuma pakai henna sekarang. Bukan lagi pakai daun pacar ya. Kalau pakai daun pacar. Itu menarik tuh di daun pacar, Bu. Kenapa, Bu? Daun pacar yang ungaca. Daun pacar yang dipilih, konon katanya itu khusus. Udah tuh berhenti. Iya, kalau pengalaman ya. Pengalaman ya. Pengalaman karena dulu kalau misalnya masih SD tuh suka pergi ke tempat-tempat malam boh gaca. Mulai tanggal sendiri atau C atau Miwa atau siapa gitu ya. Jadi, ternyata orang-orang kampung saya tuh percaya. Maksudnya orang tua-tua saya tuh percaya kalau daun pacar itu harus tidak boleh pernah digunakan untuk pantau. Oh ya. Alasannya nanti nggak merah lagi. Salah satu. Salah satu alasannya tidak merah lagi. Jadi, kalau di rumah kampung, Raci besar tuh, tapi biasanya punya dua pohon. Dua pohon pacar tadi. Yang satu memang khusus untuk pengantin perempuan. Misalnya nanti taruh paca, taruh henna, setelah paca. Lagi nanti misalnya ada musibah-musibah kampung atau keluarga yang membutuhkan untuk pantau lain. Jadi nggak ada kampung. Nggak tahu kalau sekarang ya. Soalnya sekarang udah ada ini. Ya, enak. Tempat tertentu juga adanya harus taruh apa-apa yang bikin ngelamberlinah itu tangan dengan kaki. Ya. Tapi tempat tertentu masih tangan aja udah. Ya, kan malah ada dulu kan sampai-sampai di sini ya. Sampai-sampai di sini. Maka sekarang udah pakai jilbang mungkin nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya yang tangan sampai kaki itu, Coba, saya pernah tuh. Pernah, kayak mau lagi. Saya dulu kan pengalaman pribadi ya. Sampai di kaki itu. Jadi cowok pakai ini-ini kaki. Tangan juga. Nggak tahu sih bila-bila nya apa. Tapi yang jelas ketika ditanya. Nggak misalnya ketika keluarga bilang, Kamu harus pakai di kaki. Ya udah. Saya kan anak yang paling berbakti pada keluar orang tua. Maksudnya ini aranya ya. Oke. Lebih kebaik. Lebih kebaik. Lebih kebaik. Lebih kebaik. Jadi oke. Ada buka aja. Tapi sebelum itu kan ada duduk. Ini nggak? Kalau di Indonesia. Yang abang tahu tuh di hadap kita ada rapat wadi. Iya. Wadi karung. Atau para orang kampung semua. Untuk diputuskan. Pajak. Iya. Atau diserahkan apa namanya. Pertama rapat wadi dulu nih Kak. Rapat wadi dulu. Nini mama segala macam. Rapat wadi. Itu untuk kumpulin. Kayak bantuan lah. Banyak bantuan-bantuan. Iya tapi kan harus balas kan. Harus balas kan. Pertama salah satu itu. Salah satu faktor-faktor ada masih kuat dalam menjaga segala tenama adalah itu. Positif. Positif. Jadi saya setelah habis pernikahan. Kita ngomong langsung jauh ya. Setelah habis acara pesta. Antara-antara itu. Itu ibu ngomong. Mama itu ngomong. Ini si Miwa. Si ini. Masuk anaknya nanti kamu balas. Oh iya. Nah itu kan sebenarnya bukan kita hutang budi atau hutang sesuatu. Sebenarnya untuk menjari satu rahmi aja. Agar tetap terjaga. Ya soalnya makin lama kan makin jauh kan. Ini sehukur sebuah ya. Laki bawah makin jauh gitu. Tapi dengan begitu kan. Ya lumayan juga aja 20 talam terisi. Lebih dari setengah. Soalnya mahalnya berarti kan udah ketahuan kan berapa. Karena biasanya mahal. Mahal itu menyesuaikan jumlah talam atau talam menyesuaikan jumlah mahal. Sudah rapat wali ini Bang. Sudah rapat wali. Kemudian ada rapat umum. Kalau di sana katanya rapat umum. Jadi semua anak muda kampung, anak kampung, dan suruh rumah kayak dikembalikan lah. Bahwa pesta ini adalah milik pemuda. Jadi sehingga kemudian mungkin didapat itulah yang membuat pemuda itu merasa bahwa keduli di rumah kita, keduli bersama. Tapi mereka akan bekerja semuanya. Mungkin dengan rapat umum juga ada subsidi dari kawan-kawan kita itu dari orang-orang kampung. Ada subsidi kecil-kecilan lah. Kalau misalnya kalau di wali tadi kan ada bude-bude nih. Kalau di sini kan mungkin seribu-duaribu sebagainya macam lah. Bebas lah. Tapi konon dicatat juga. Nah, rapat umum inilah yang konon katanya akan menyukseskan acara. Ini ada rapat wali ke rapat umum. Betul. Kalau di kampung saya itu masih. Cuma kita tidak menggunakan dalam artian rapat pesan. Soalnya kan biasanya kalau rapat besar itu kalau ada yang besar seringnya. Seringnya itu orang-orang yang memang buat pesannya itu besar-besar. Itu gitu. Ya, harus besar-besar. Kalau saya itu waktu tidak menangkan terlalu besar, paling rapat keluarga. Oke. Jadi kalau di Barat Salat, kita rapat wali. Iya, memang rapat wali. Oke. Kita rapat wali. Cuma sebelum rapat menentukan apa siapa bawa apa, itu menentukan tanggal saja dulu. Saya ini buat pesta-nya nih. Ditanya dulu. Anak siapa yang akan nikah dalam waktu dekat? Atau akan kesta dalam waktu dekat? Kan biasanya gitu kan? Iya. Nah, baru nanti dibawa ke kampung. Dibawa ke kampung, atau dia ngomongin sama orang-orang perempuan-perempung. Dalam bulan tersebut ada siapa? Iya. Jangan nabrak. Jadi, sebenarnya kan gitu. Lalu setelah itu kan tentunya, ini pesta-nya begini, berapa jumlah tahun? Siapa bawa apa? Baru nanti biasanya si pemuda-pemguna kalau di tempat saya itu bagian rapingan, bagian lapor, masak, lapor, tim ses, jaga tenda malam, duduk, disitu. Bagaimana kalau sekarang apa berharga perang? Karena sekarang apa ada catering? Apalagi udah di gedung? Pada wedding itu. Bukan berarti kita menafikan ini, mau rusak budaya, enggak. Cuma ini pertemaran jaman. Ada hal-hal yang nggak bisa ditolak. Betul. Kalau dulu kan rumah-rumah dulu, rumah yang gede-gede. Kalau sekarang kan beli tanahnya udah mencapai. Jadi akhirnya buat di gedung. ketika harga-harga mungkin mahal, ya pihak mungkin cuami-istri ini jadi... Kalau dulu sekarang curah minyak tetangganya masih baik-baik. Kalau sekarang kan ada banyak tetangganya, terus lu nggak kenal sama tetangganya. Iya kan cukup pakai grup WhatsApp. Asik. Aku pakai grup WhatsApp. Grup WhatsApp lusun melatih, misalkan. Aku belum tahu, Tuan. Aku belum tahu. Ternyata di komplek, itu ada grup yang aku. Iya, ya. Dia langsung, kemarin kami kedapatan pejuri, ya. Sudah berdua. Eh cepat, ya. Dapat semangat dulu. Iya, aku kayak gitu. Tapi di klinik padat, terus lu agak sedikit. Ya kan, mungkin sibuk kan. Kompleks. Tapi kalau di kampung istri, itu daerah-daerah berdua masih? Masih gua. Masih gua. Kami di kampung juga masih. Mungkin efeknya gini. Kalau saya kan, lingkaran tinggalnya luar nggak semua tuh. Siah semua di situ kan. Iya. Sabtu, 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 Sabtu. Kemudian juga dekat-dekat situ, keluar-keluar nggak semua. Nah, kalau di kampung saya itu kayaknya siah semua. Jadi, jadi ya masih sangat kuat lah. Nah, rapat wali. Rapat umum. Kemudian baru dimulai. Malah buah acara. Oh, enggak, enggak. Ini dulu. Budang nyambu. Budang nyambu. Jadi, itu hari khusus tuh. Budang terata. Budang terata kalau sekarang ya. Nah, sampai ke tahap kain. Buah panah. Ya, Bu. Itu nggak diurus sama keluarga. Betul. Jadi, keluarga memang kayak. Ini nggak. Dispesialkan lah. Itu kemudiannya kita. Dan kita kan harus membalas itu ke keluarga yang lain. Jadi, misalnya, emang menarik, ya nih. Maksudnya dalam budaya-budayanya tuh misalnya, kalau kita nggak ke tempat orangnya, mereka nggak akan. Nggak akan ke tempat kita. Kita nggak mau bantu cuci piring tempat orang ya tempat. Kita otomatis harus catering. Jadi, budaya-budaya ini kan, mungkin sebagian-bagian anak sekarang agak ribut. Maksudnya bagi, agak halah. Panjang kali usahnya. Datang, makan, pulang. Kalau saya itu nggak. Paling setengah itu kalau datang, nggak makan dulu, langsung ke dapur. Dapur dulu. Duduk, minum kopi, sama anak muda. Iya. Biar anak muda, pegang piring atau karena biasanya makan di dapur itu lebih enak. Lebih enak pasti. Lebih enak. Lebih enak. Lengkap. Nah, si dapur juga dipilihan. Iya kan? Ada orang tertentu. Betul. Kamu kami ada yang angin. Betul. Jadi, memang koki. Buang biasa. Tidak ada yang diantikan. Itu spesial. Posisinya. Jadi, kalau misalnya ada lagi hariha, ada bule kambing nih. Itu panggilnya adik tuh baik-baik tuh. Ajaru. Soalnya kalau di dapur, nggak di servis, silahkan dapur. Dan selalu kan diporsikan. Ini ada tim sangat sibuk. Ada tim yang nggak terlalu sibuk. Dia yang sangat sibuk pasti. Khusus lah. Mereka nggak harus depet-depetan di tungku. Gule kambing itu. Nah, baru buhu kaca. Setelah penuh jambu segala macam, baru buhu kaca. Beri naik. Malam beri naik. Di malam beri naik, kalau dulu, tiga malam mungkin, kemudian ada yang penyesuaian. Saya nggak sempat tiga malam dulu. Saya cuma sempat dua malam. Karena yang pertama, hari pertama beri naik itu, saya masih di Banda Aceh. Kan tampil di PKA. Lois. Jadi masih naik panggung. Naik panggung sebenarnya bewayat nggak cukup. Salah satu. Jadi sosok sibuk. Padahal kan nanti, kenduli besar memang. Jadi, udah pulang. Bersumpatnya cuma dua malam. Dan ada aturan itu, ada aturan yang kayak Abang bilang tadi, pacarnya harus khusus. Kemudian yang gilingnya juga harus khusus. Dan di sini juga, biasanya, ketika malam-malam itu, ini asing, Pak. Tahu dapat? Ketika malam-malam beri naik itu, itu kesempatan pemuda. Melihat calon masa depan. Alasan pedang-pedang terata. Padahal yang juga berdalap. Iya. Yang juga berdalap. Iya kan? Bersumpat. Dan, apa namanya, biasanya, biasanya, akan ada yang satu, diantara banyak itu, akan ada yang satu yang jadi. Iya. Iya kan? Adik saya kayak gitu. Iya, soalnya kan, si keluarga dari perempuan, biasanya ngumpul. Luarga besar, keluarga besar, ngumpul di harga. Luar dari jauh, Pak. Betul. Ada nanti yang, darah-darahnya juga ikut pakai. Yang mamanya di dapur. Sekalian, soalnya, apa lagi kan, bojongan gila merah, udah tertawa tuh. Gak jauh-jauh lah dari situ. Rupanya, begitu masuk, lebih mahal loh, Pak. Iya. Menarik. Kita balik ke jalan merah sedikit, Pak. Iya. Kita balik ke jalan begini ya. Jilame, kan. Barat Selatan, Tengah, kemudian Pusat, dan Timur Utara. Itu beda-beda. Betul. Di Aceh kan? Betul. Itu berbeda. Ada gak, kalau misalnya di Aceh itu ya, kayak melihat, apa namanya, serata pendidikan, atau melihat dia, pekerjaannya, ada gak misalnya penentuannya lebih di situ, Pak? Atau mungkin ada kearifan masing-masing mungkin yang sudah ditetapkan, kebakuan, kan? Kalau, selama ini sih, kalau yang saya tahu ya, maksudnya, selama keliling-keliling Aceh ya, emang kan gak pernah dalamin kali, karena kita juga bukan, saya juga bukan budayawan, orang Cumbang senang meliput budaya, cuma kan kayak apa ya, kayak menjadi patron, misalnya di Sigli harus sekian, minima 20. Minima, katanya. Tapi ada yang tawar. Habis itu misalnya ke Aceh besar, ada sebutai, terus Barak Selatan lima, tapi plus uang kemus, terus di Luksuame, itu kalau kena-kena yang mungkin ada namanya Jut atau apa, ada sekata, ada sekata, memang gak separah yang seperti kita baca tentang suku yang lain, kayaknya dia, sekolahnya A, sekolahnya sampai jenjang SMA, berarti sekian. Kita boleh sebut loh, sukunya, Pak? Gak usah. Gak usah. Karena belum pernah kesana juga? Oh, memastikan langsung, belum pernah, dia mau baca-baca, ya terser-ser, yang mau kawan. Nah, tapi kalau di Aceh, kayaknya masih belum, belum ada, kecuali dalam keluarga masing-masing. Tapi kan katanya ada yang kayak gini, ini dokter nih, jadi kalau dokter lebih, bisa digaslah kemarin. Gak ada patron baku kayaknya, terus kenapa laki-laki harus jadi pulau ini? Itu budaya. Budaya dalam melihat. Karena gini, menarik ya pertanyaannya. Saya kebetulan besar dalam keluarga yang dari kakek, bahkan dari Tuh saya, itu pegawai negeri. Tuh saya waktu itu, kalau gak salah, yang nek ajis itu, dia masih pegawainya Belanda. Maksudnya orang yang bekerja menjadi kayak agensinya Belanda. Terus kakek saya, itu pegawai negeri. Ayah saya pun pegawai negeri. Ayah saya pegawai negeri. Nah, menariknya adalah, ternyata di jaman ayah saya itu, untuk menjadi pegawai negeri, itu gampang sekali, dan tidak ada yang mau. Kalau kan gajinya kecil. Jadi banyak yang lebih suka, mungkin bernegeri, berpani, berusaha. Nah, mungkin ya. Kalau saya lihat dari garis merah itu, mungkin karena begitu, pegawai ini, kejian, dia ada pengjian, ada masa tuanya, dia lebih teridangin. Habis itu kan sekarang, mungkin sekarang, dengan gaya hidup pegawai, mungkin ya, kan dia berpenghasilannya, tak, gak apa, gak apa-apa yang menjadi, menjadi, tapi enggak, enggak, gara-gara pegawai, kemudian kita bisa dipatuh, misalnya, ini pegawai ini, jadi sama dia, harus minta mahal. Enggak. Tapi kebanyakan, teman-teman kita yang pegawai, juga enggak, enggak di minta gitu ya. Paling gila dulu ya, ini yang harus siapa nih. Ya. Kalau saya justru malah, ketika minta nikah, ayah, ayah sendiri, ayah kandung itu, menyalahkan saya, harus jadi pegawai. Biar survive. Mungkin ya. Keinginan menentuahkan itu. Ya. Dan bisa jadi, kenapa misalnya, si orang Aceh, lebih suka memilih yang, pasti-pasti, dalam uang. Bisa jadi. yang membedakan cuma beberapa, ini lah, maksudnya cuma, serata pekerjaan mungkin. Tapi, bukan serata pekerjaan, kalau kami bilang, itu serata seraga. Serata seraga. Bisa jadi? Ada pembedaan. Sama ini apa, label di depan sama, mengaruh enggak? Enggak. Enggak. Oh, S apa aja, ser putih. Enggak. Maksud saya gini. Kayak, terkucut, wangkut, serata sosial. Serata sosial. Kalau di sebagian depan, itu justru enggak terlalu berpengaruh. Hanya saja, ada pengaruh tertentu, yang kayak tadi, melihat, melihat kalonan. Di bagian itu mungkin. kan ada egocentris, dan saya pikir itu hal yang wajar. Itu sangat wajar. Ketika misalnya, seorang karis keturunan bangsawan, atau karis keturunan, apa namanya, kesultanan. Kesultanan. Mereka mau menjaga terakhir. Saya pikir itu hal yang wajar. Ketika seorang teguh, harus dengancut, biar lebih, apa namanya, mungkin murni, atau seorang teguh harus dengan teguh itu. Sebenarnya, kalau murni, itu enggak masuk ke mahar, ya? Enggak. Kita harus mahar-mahar. Kayaknya gini, lebih mungkin, memudahkan untuk klop. Bisa jadi? Ya, bisa jadi. Karena kan, ya, betul-betul saya juga buka teguh kan. Bukan ampun. Jadi, kayak, teguh sama teguh, mungkin mereka punya, punya ini ya, punya, budaya sendiri dalam, dalam kehidupannya yang harus diperlipat. Mungkin itu yang mumpul. Sama kayak, misalnya, dulu itu saya, ambar unikah itu ngelarang ini. Yudi, kalau menikah, tidak boleh lewat selawat, tidak boleh lewat berhubungan itu. Oke. Oke. Terus, sepat kejadian, berlaku, Yudi tidak boleh menikah dengan orang, menurut jenis. Ya, namanya kita masih muda, kita mencoba apa ya? mencoba berontak. Maksudnya, mencoba apa ya? Kayak, umur sekali, atau jadul sekali, dilarang, tidak boleh. Orang, semua orang sama, semua suku juga sama, semua daerah sama. Dan ternyata, begitu, kita jenis lebih dalam, itu lebih kepada, kecocokan tadi, budaya. dan itu saya alami, karena saya menikah, dari orang Sidi, orang Sidi, saya Haji Besar, dia Bidi. Dari segi bahasa, jadi itu berubah. Ada hal-hal yang ada. Jadi, kalau kita berbentuk, carang-carang, Haji Besar, Bidi. Nah, itu kan ada patron budaya, orang Haji Besar, tidak boleh sama Bidi. Tapi Mama sama saya, juga sama kejadiannya. Haji Besar, Bidi. Oh, jadi kita mengikut, mengikut orang tua. Memang, itu kejadian. Saya butuh, hampir satu tahun, untuk menyelesaikan bahasa. Karena kita kan, rumah tidak menggunakan, bahasa Indonesia, menggunakan bahasa-bahasa Aceh. Jadi, misalnya mereka menyebut, baru. Baru, dia Aceh Besar, itu di bawah. Baru meja, berarti ya, ini meja, di bawah meja. Baru meja. Baru meja, ke selatan. Oke, lawan Tuno. Sabar dengan kami berarti. Iya. Di mana selatan juga, baru. Tapi enggak, kami lebih. Jadi, pencet pulang. Iya, jadi, ya, sama-sama aja. Betul, cuma kan, itu kan menjadi masalah, itu menjadi masalah. Ketika, mungkin kita bercanda, pengen, pengen satu janda sama itu, itu, rupanya udah. Beda. Beda, beda, beda masa, jadi garing. Garing-garing. Menceng kalau garing. Kalau sempat salah paham. Nah, Dan itu pernah kenyatian. Kalau sempat jadi salah paham, berabe. Bro, sempat disuruh tidur keluar, seminggu. Bingung kita. Sebelum menikah dengan anak-anak, belum ada ini. Bukan, bingung. Jadi, ya, sampai ke tahap itu, apa namanya, orang tua, orang tua kita berpikir, sampai ke tahap, bagaimana kemul, ya, dalam sebuah rumah tangga itu, dalam pernikahan itu, tidak terjadi cek-cok, orang-orang hal-hal, ya, tidak dibutuhkan, misalnya, hal-hal kecil, yang kayak, kayak tadi salah komunikasi lah, segala macam-gal. Sampai tahap itu. Saya juga, eh, itu loh, korban, korban orang tua, saya. Ex-speritasi orang tua. Tapi, justru kan dengan, sebenarnya gini, apa ya, kebanyakan, budaya, lokal wisdom kita itu, begitu kita pelajari lebih jauh, ternyata, banyak gunanya, terusnya baik, untuk kita. Ego-ego kita aja, sesungguhnya. Ego-ego kita aja, perasaan, kemudian terus, perasaan, kan, enggak ada masalah, cuma muncul-menunggara, enggak enggak enak. Asli. Sekarang, kita di Aceh, oke, di Aceh, dan kebetulan, saya juga suku Aceh, jadi berbicara tentang, pakai bahasa Aceh. Bayangin, kita ngomong pakai bahasa Aceh, di sebelah sana enggak nyambung. Iya sih. Dan itu dicuuh sendiri, misalnya. Misal, misal. Kejadiannya lebih lucu saya, Bang. Jadi, kan udah, mungkin bertahun-tahun lah, bertahun-tahun, 11 tahun di Bandai Aceh, habis itu dengan kebiasaan-kebiasaan, kita bersama juga, kebiasaan kita di sini, jadi, kita parah. Kemudian juga sempat, keluar beberapa kali, balik kan, balik ke rumah, dan ngomong pakai bahasa Aceh, ada banyak hal yang, ufff, kayak gak bisa. Kalau kami kan, lucu kalau, pulang ke kampung, bicara bahasa Aceh, yang R-nya R bagus, betul. Jadi, pesan, baru-baru-baru saja, apa yang ada ya? Jadi, anak bandan, anak bandan, kabeloh, jadi, saya mencoba balik lagi tuh, mencoba balik lagi. Alhamdulillah, kemudian masa pandemi kan, panjang waktu nih. Pandemi-pandemi ini, baru bisa balik lagi tuh. apa namanya, maksudnya, normal, normal kebahasaan. Dulu lagi, jadi, udah bisa lagi bilang, bro, pampi di, campri. Artinya kan, yang yang saya bilang tadi, termasuk hal-hal komunikasi, itu diatur. Betul. Diatur. Demi, keharmonisan rumah tangga. Bayangin. Iya, sebelum menikah. Sebelum menikah. Itu keren ya. bibit, bobot, bibitnya jelas. Jelas. Dan, tugas kita adalah waktu itu. Nah, balik terlalu jauh nih bang. Ini cek rauh tadi. Cek rauh, iya. Iya kan. Kenapa harus orang lain, kenapa harus orang lain, yang jadi perantara. Ini jauh nih, kita boleh. Kenapa harus orang lain, yang jadi perantara. Kenapa orang lain, yang melihat, yang datang sebagai perantara. Itu kan, tujuannya. Udah ada segala macam, jadi gak bohong lagi. Gak ada kebohongan dalamnya. Bahkan yang paling ini dulu, saya paling ingat itu di kampung. Kalau dia, cewek, calon. Ketika kita sampai rumah, dia lagi nyapu, mundur. Itu otorannya. Mundur. Tapi kalau kita sampai rumah, dia lagi, apa namanya, jumur kain, maju. Agak gitu ya. Sampai ketahui itu. Karena, artinya itu penerimaan pertama. Penerimaan pertama. Jadi ketika kita sampai, itu penerimaan pertama itu, dia tidak boleh mengusir kita. Menyapu itu mengusir. Oh no. Karena kita ada kayak pantaran, ketika ada tamu, tidak boleh nyapu ya. Mungkin di situ. Nah itu, jadi, kadang-kadang hal-hal kecil yang kita pikir, itu kayak mitos, kayak gak terlalu penting, tapi itu ternyata penting. Dalam hidup pada kemudian harinya, dalam rumah tangga mungkin. Nah itu diatur, segitail mungkin, di dalam arifan Aceh, kebudayaan Aceh. Nah, lagi ini Pak. Ya. Gini, di Aceh kan, dengan banyaknya, apa namanya, kebudaya, dengan banyaknya suku, bahasa, budaya, kearifan, itu tentu juga akan membuat, hal-hal mungkin dalam adat pernikahan, atau kebudayaan dalam pernikahan itu, itu berbeda-beda. Betul. Iya kan. Nah, apa sih hal-hal unik mungkin, yang membedakan di satu tempat-tempat yang lain, bisa jadi tadi di jumlah mahar ya, atau tidak awalnya, kemudian di 25-nya, atau segala macamnya, ada-ada. Kalau pengalaman ya, pengalaman selama jadi, travel blogger, atau jadi blogger, yang meliput ke, kabupaten kota gitu ya, pernah ketemu itu, satu di Kuala Baru, Aceh Singkir. Aceh Singkir. Aceh Singkir. Jadi emang kan, kalau Aceh Singkir kan cewek, bajunya kan udah beda, dengan suku Aceh. Iya. Jadi, jawabannya gitu, begitu saya, ngeliput yang lain, terima kasih lewat, lewat satu rombongan, kayak, lintu, cuma si ceweknya yang pegang payung. Istrinya? Istrinya. Si Darah Baru, Darah Baru pegang payung, di sampingnya si lintu baru. Dan itu dibawa ke rumah, si perempuan. Jadi disambut langsung oleh, istrinya? Istrinya. Oke, oke. Kesannya tuh kayak, kayak apa ya, kayak laki kali ya? Laki, enggak, gini, saya ingat satu lirik, lirik lagu Udang itu, apa tuh? Meraja di hati, bersultan di jantung. Ini jelas. Lupa itu. Meraja di hati, bersultan di jantung. Asik. Terus, satu lagi, kalau di Putan Neneng, Putan Neneng itu, sering, ada dua kali apa, itu kan naik kuda. Oke. Naik kuda. Itu ada kawan juga. Kawan kita juga. Kalau kita di sini kan, lebih mekaoi, karena kaoi. Misalnya, saya bisa nikahin anak, atau saya akan menikah di umur segi, lalu saya nanti, intang-intangnya naik, udah, atau, saya enggak boleh sentuh. Itu perannya tuh, langsung kawan-kawan di Pidijaya. Pidijaya dia mekaoi. Berapa istilahnya, kalau bahasa Indonesia mekaoi itu? Berhajat. 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 Bernazar. Bernazar. Tapi bukan bernazar sya'alam. Baik. Jadi, dia bernazar, kalau intak itu, nantinya setelah dia bisa nikah, dia enggak akan injak tanah. Ya. Ya. Dan itu dilakuin, jadi begitu dia keluar dari pintu rumah, mau ke rumah perempuan, itu di gendong. Oke. Di gendong. Di gendong, pertama di naikin motor, baru motor, di naikin jalan, hape, itu hape, ke depan rumah, darah barunya, itu di gendong. Ditaruh di sasana, atau misalnya ditaruh di bangku, diangkat, ramai, kan? Waktu itu kan mungkin enggak ada sasana. Waktu itu mungkin karena di kampung, jadi diangkat, ramai. Oke. Dan diangkat, ramai, baru ditaruh lagi itu di lantai rumah si perempuan. Oke. Jadi memang begitu kita jalan-jalan, itu memang ada apa ya, kayak something new, satu hal yang baru, kita lihat, dan saya yakin sekali, kalau itu punya makna-makna sendiri bagi mereka, kan kita enggak bisa, enggak bisa selera, oh ini kok enggak sama, enggak bisa kayak gitu. Sepanjang kejalanan, banyak yang unik yang abang lihat pasti. Ya, banyak berjalan, banyak melihat, banyak melihat berarti banyak belajar, kan seharusnya begitu. Iya, betul. Pernah dengar cerita itu di Pulau Ber, kalau enggak salah. Oke. Itu entah daerah barunya, sempat harus naik buah. Entah, Nintobaruh. 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 Maka lo tetangga, gimana naik buah? Hah? Tetangga misalnya nikah dengan sebuah? Enggak, kebetulan dia agak, agak jauh. Oke. Cuma itulah, mungkin bisa jadi mereka bernazar, bernazar, berkaui, kalau misalnya aku nikah, berhasil aku naik buah. Jadi waktu, apa namanya, menikah, kebetulan ada tetangga, rumah si cewek, di depan rumah si cowok. Enggak depan-depan sih, maksudnya, belakang rumah cewek, itu rumah cowok. Nah, kalau Nintobaruh, 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 ya kan tinggal masuk ke rumah. Betul. Ya, itu aja. Jadi caranya, si cewek ini taruh di keluarga yang jauh dulu, baru datang. Jadi tetap harus ada, harus ada, apa namanya, budaya, inta lintu, inta dera baru itu. Walaupun dekat rumah. Walaupun dekat rumah, itu harus dihukum. Ya, itulah yang hal, mungkin selama ini yang pernah, saya lihat juga, selama meliput, memang paling menarik itu adalah, meliput budaya. Ya. Paling asik itu. Paling asik, karena nanti, habis kita ambil, ikutin prosesi, kita tanya lagi, ini makna-nya apa, ini apa. Kalau terakhir-terakhir sih, sebenarnya lebih ke sensasi, saya pikir ada beberapa, apa, ada beberapa, keunikan, inta lintu, ada yang pakai, apa, yang waktu banjir itu, ada yang pakai mobil, pakai kilang padi, kan? Ya. Ada beberapa lah, termasuk kan, kalau boleh sampai ke 13 itu, pakai bencang. Masa itu, ada banyak hal, kemudian jadi, ya, sesuatu yang kayak sensasi. Betul. Tapi, yang kayak, aku bilang tadi, di, apa namanya, Aceh Tamiyang ya? Aceh Tamiyang pakai kuda itu, bukan, itu dikutarkan, dikutarkan Tenggara. Aceh Tenggara. Itu kan kuda, agaknya kan, budaya mereka memang, budaya mereka. Bahkan, kalau nggak salah, untuk sunatan juga, mereka pakai, ada yang pakai kuda. Kayak nanti sunatan berarti. Ya, memangnya. Nanti sunatan berlali. Betul. Cuma kan, waktu itu kan, kita sambil jalan, dan dia memang ketemu, iri-iringan di jalan, kan tak mungkin, saya berhenti nanya, ini maksudnya apa, itu menarik, mungkin kita foto juga bagus, kita posting juga asing. Oke. Selain daripada, keunikan-keunikan, mungkin yang membedakan, diantara, apa namanya, salah satu, apa ya kita bilang ya, salah satu, kearifan kebudayaan, sesuai dengan suku ya. Kita tidak menafikan, bahwa semua yang ada di Aceh, itu adalah orang Aceh. Betul. tapi ya mungkin suku, atau ya sub, segala macam. Kira-kira menurut abang, ada banyak pengaruh yang, sekarang ini, dalam hal, dalam bab nikah, gitu. Ada banyak pengaruh-pengaruh terbaru, modernitas, atau semuanya yang kemudian, apa ya, bergeser. menggeser. Menggeser mungkin, lebih terpatah, menggeser, ada, atau kebudayaan, yang mestinya bagus, ke arah buruk, atau, dari yang dulu, tidak efektif, menjadi efektif, atau dari dulu efektif, menjadi tidak efektif, dulu, punya nilai, sekarang udah punya nilai. Nulah apa? Ya, ada pastinya, kan dengan, mulai misalnya kayak taruh, sekarang udah punya handphone, terus punya sosial media, jadi ada hal-hal, yang seharusnya, lebih sakral, dalam menghargai, perkenalan, akhirnya ya, sekedar, hai apa kabar, terus, kayaknya di mana aja, di mana aja kan sekarang, tren rumahnya itu, udah perumahan, ya mungkin, makin ke depan, makin kecil rumahnya, karena perumahan, lahan mahal, pembangunan juga, jadi, hampir gak mungkin, ketika dia membuat, pesta, misalnya, yang nikah, misalnya orang, tidih, atau misalnya, saya, aja besar, yang keluarganya rame, kalau mau buat di rumah, mungkin akan, berpikir dua kali, ya sih, ketika mau buat, dapur aja kan pusing, misalnya rumahnya, cuma tipe, 45 misalnya, di mana lahannya, makan sampahnya pusing, makanya, atau, ada memang beberapa, yang akhirnya, pinjemur rumah tetangga, kalau memang dia keberatan, atau kesusahan dalam ekonomi, sehingga, gak bisa sewa, catering, gak bisa sewa gedung, kan gitu, jadi, ada terjadi bergeserah, misalnya, mulai dari pakai pacar, jadi pakai inai, heina, yang cuma, satu dua hari, hilang, kalau sederhana, dulu kan kita tahu, sampai dua minggu, oh ini darah baru, iyalah, iya kan, kita tahu, oh ini darah baru, oh ini mereka, saya sampai konser-konser, lu banget sih, kalau inai, lah matanya, jadi ketahuan gitu, dari, dari, dari gaya, dari, hiasan, itu masih kelihatan, habis itu misalnya, nanti kita, lagi kayak, temutu kayak gitu, kalau mungkin dulu, bawa timpan, timpan kan, harus disiapkan khusus, sekarang mungkin, bisa pesan, habis itu, bisa diganti dengan bolu, atau, jadi memang, banyak hal yang, mungkinnya dulu, dianggap ribet, sehingga, banyak yang dikati, cuma, kalau saya, sebagai, reform blogger, yang suka nulis, suka mengulas, hal-hal kayak gini, kayak agak disayangkan, kembali lagi, kadang-kadang kita kan, gak bisa, memaksakan, ekonomi seseorang, karena, akhirnya kan juga, kita bisa memaksakan, keefektifan itu, terusnya, kita harus melihat, keefektifan, sekarang kan, orang, kayak orang dulu, mungkin orang dulu, kerja dari pagi, sampai sore, ya, habis itu kan, gak semuanya sibuk, dulu agak mudah, begitu kita bilang, eh, yuk, rapingan, gak kerja, pergi rame-rame, sekarang, aduh, ini, kerja di sini, enggak bisa libur, segala-galanya, gitu-gitulah, seiring waktu, mungkin, eh, akan terus terjadi, pergeseran-pergeseran tinggal, bagaimana, ya, mungkin kayak-kaya kita ini, yang punya anak perempuan, nanti mau buatnya seperti apa, betul-betul, jadi, ada istilah, Pak, jadi, bagi, apa, laki-laki yang punya anak perempuan, itu, kalau kami bilang, dengan kawan, eh, itu baci, bapa anak cewek, yang mungkin punya potensi, untuk pertahankan kebudayaan, para baci itu, para bapa anak cewek itu, salah satunya, oke, Dutupi, menurut Abang, hal-hal apa ya sih, yang, mestinya tetap dipertahankan, dalam, sebab, nikah, atau, adat, dan kebudayaan, menuju, atau, di saat proses, perkawinan lah, mungkin, nama saja, sebenarnya, step-step yang, yang tadi kita dari awal sebutin, mulai dari datang, caraku, habis itu, datang selangki, mufakta, segala macam, itu wajib, menurut saya, jadi, maksudnya, sebisa mungkin, tidak menghilangkan, hal tersebut, karena ada, ada silatul ahmi, di situ, ada, mufakta, di situ bermusyawara, ada, gotoroyong, di situ, itu kan, bukan hanya budaya, aja ya, tapi juga, ya Indonesia juga, menganggap, itu sebagai sebuah budaya, gotoroyong ya, nah, bayangkan, kalau ini hilang, gitu ya, saya mau, membayangkan itu, tiba-tiba kita sama, saudara sendiri, atau sama sekupu sendiri, ketemunya belum setahun sekali, dan ada, bahwa memang, keluarga, dari pihak, saya, yang seperti itu, temunya setahun sekali, lebaran, anak si pamat, nggak kenal, sama sekupunya sendiri, jadi, hal-hal kayak gini kan, perlu dipertahankan, sehingga kita tahu, saudara sendiri, minimal, belum lagi nanti, masyarakat kampung, kita tahu siapa, siapa yang saling bantu, gitu-gitu, jadi, menurut saya itu, lain-lain tadi, sebisa mungkin, tidak di-skim, tidak di-skim, toh juga nanti, berguna bagi kehidupan, dalam, mereka berumata, nggak kan? Iya sih, kecuali mungkin, kayak, kalau nang-nang peraja, itu kayaknya, masih bisa lah, masih bisa, apa ya, tapi kecuali, di keluarga, keluarga-keluarga orang, itu tetap, keuptaan lho, sampai anak cucu, saya pakai, nggak jari lho, ya sama, ada hal-hal, yang bisa diefektifkan, bisa aja sih, diefektifkan, selama itu, tidak, merusak, apa ya, atau menghilangkan, ya kayak, yang mau bilang tadi, silat berahmi, atau esensi-esensi, ya, esensinya, sebenarnya, yang perlu di pelajari itu, esensinya, ketika esensinya kita paham, otomatisnya kita juga akan ringan, melakuin itu, habis itu juga kita punya, cara atau inisiatif, ya, untuk meringankan, meringankan, misalnya, kejadian ada kawan, mungkin nggak cukup lama-nya, misalnya, si perempuan, 20 misalnya, terus si laki, nggak cukup, ya kan mereka bisa bernegosiasi, bisa mempaka seulah, kan ada seperti itu, cuman, hal-hal kayak gini, kadang-kadang, nggak naik ke media, jadi sehingga, nggak berlainan, Pak, orang aja mahal, apa ya, Pak, Mkw, akhirnya, si pemuda-pemuda, kayak, Najar bilang, menjadi alasan yang besar, untuk tidak menikah, ada satu hal yang menarik, sebenarnya, kita bisa belajar, dari tangan tora aja, ini mungkin terakhir ya, jadi, Pak Kalaman itu ketemu sama kawan, saya punya kawan dekat orang tanah tora aja, dia blogger juga, dia bilang gini, tanah tora aja itu kan punya budaya, mempersiapkan kematian, dengan begitu mewah, ada nanti, foto-foto, dengan harganya, sampai, ya, gitu kan, baru dia, dilayakkan kemakamannya, menurut kita, itu memeratkan, menurut kita, yang bukan orang tanah tora aja, lalu apa yang sebenarnya, menjadi nilai positif, nilai positifnya adalah, setiap anak, yang hidup di tanah tora aja, itu mereka akan bersungguh-sungguh, bekerja, menyiapkan, hari esok kematian, orang dari orang tuanya, atau diri sendiri, itu sebenarnya, kalau kita ternyata aja, dengan mahar yang, yang dianggap mahal tadi, dianggap mahal tadi, seharusnya kita jadi, lebih termotivasi dalam, dalam bekerja, jangan jadi lemah lah, orang dulu lawan Belanda gak? Begitu, masa kita lawan bertuah ya? saya, saya ngumpulin mahar, mau sembilan bulan, sembilan bulan, sembilan bulan, saya seminggu, wih, berapa panggung? tapi gak, itu ngajar loh, saya paling ingat, ngajar tuisi, cuma ya patut agak mahal, gitu, jadi, kalau menurut saya, sebenarnya, dari semua budaya itu, selalu ada esensi, dan nilai-nilai positif, tinggal kita ngeliatnya aja, jangan, mahal kalinya, harus gaya-gaya, gitu-gitulah, gak usah, gak usah dipesimiskan, bisa, 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 bisa dong, kita bisa lihat, hal yang kayak gini, ada orang, kita tutup dengan hal yang kayak gini, Pak, ketika kita, apa namanya, pesimis dengan, harta, lihat di samping kita, ada gak orang yang lebih miskin dari kita, mereka nikah kan, betul, gitu, terbukti bahwa, kemudian mereka bisa nikah, betul, dengan cara mereka, betul, kemudian, ketika kita merasa bahwa, ada orang yang, ya, kita tidak lebih tampan daripada orang lain, kita bisa lihat juga di sekalian kita, ada orang yang, gak lebih tampan daripada kita, juga dapat istri, bukti bahwa, bukan di bagian-bagian, yang, kita takutkan itu, masalah menikah, atau tidak menikah, itu pada kesiapan, AC, ya kan, oke, sampai di sini dulu lah, pertemuan kita, pada, edisi, bab nikah, dan, yaudah, jaga kesehatan, jaga diri, jaga, pelan-pelan, tetap cantik, tetap menarik, tetap tampan, dan, tetap menjadi anak, yang disayangi oleh orang tua, itu mana terbesar dari politik kita, dan, saya, Raja Shalam, dan saya, Yudhi Randa, dan, kita cuba sampai di sini, sampai jumpa lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,